Dushita Oke teman-teman So ya Di video kita kali ini kita masih main STD Dan ya seperti yang kalian lihat di community post gue kemarin Kita akan nge-soke si Iskandar ini teman-teman ya Gue udah coba naikin dia Mau gue ampe mentokin sih Cuman sayang gitu Karena gue tau ada B6 baru yang bagus banget gitu Levi gue pengen dapetin Tapi dari tadi bayangin ya Ini kalo kalian mau tau gue rekaman jam 4 pagi Dan gue dari tadi tuh nungguin Levi Itu gak ada-ada di banner yang Z ya Hampir dari tadi Bayangin dari 3 jam ya pak ya Itu munculnya si Soulboy doang Anjing gak kesel banget gue sumpah 3-3 nya 3 jam 3-3 nya Soulboy Terus yang sekarang Ini gue gak tau nih apa namanya Planter Gue gak tau dari mana nih anjing Ya itulah pokoknya ya teman-teman ya Dan ada beberapa unit baru lagi teman-teman ya Gak cuman B6 yang baru di Z doang gitu kan Ada B5-B5 baru Salah satunya gue dapet Brook Mana Brook? Ya gue dapet Brook Lalu ada Bartolomeo juga Lalu ada Hinata Tadi gue liat ada Hinata Cuman gue belum gue dapetin Karena gue sayang gemeng gitu teman-teman ya Karena Ada satu cara lagi untuk ngedapetin emerald Yaitu kalian nuker Pakai Misterius Men yang disini Yang seperti yang tadi di video kemarin ya Di video kemarin kan gue bilang Kalian bisa tuker gem kalian Buat emerald kan Nah itu kesini nih orang ini nih Dan dia ternyata gak di adventure Dia ada di shop ini teman-teman ya Kalian di shop Terus yaudah disini Nah ini disini Di dia nih Karena gue begini aja gak bisa nih Nah Jadi ya untuk 2 diamond Dapet 1 emerald teman-teman ya Jadi Ya cukup mahal sih teman-teman ya Cukup mahal ya Jadi Ya setengahnya lah Anggaplah kalian 5.000 gem nih Berarti kalian cuman dapet 2.500 emerald gitu teman-teman ya Dan ya Seperti yang gue kasih tau kemarin di komunitas Untuk yang emerald ini Dia gak ada PT-nya guys Jadi Jadi Kemarin gue salah yang ngomongnya ya Jadi kalian gak perlu nunggu sampai 2.700 Gacha-gacha aja cuy Karena Udah di confirm sama si fruitnya Itu gak ada PT Jadi ya emang hoki-hoki yang dapet 1% Dan gue hoki banget untuk dapetin Si Iskandar ini ya Babamocan dapet enel Dia dapet enel cuy kemarin cuy ya Gigi gaming juga tuh enel tuh Jadi ya kita akan coba untuk ngeliat si Iskandar teman-teman ya kali ini ya By the way gue akan main di infinite aja By the way yang infinite Itu gue bingung deh teman-teman ya Jadi Kemarin pas kita coba dapet emerald kan Terus Tadi Tadi gue jam Jam 1-an Jam 2 pagian Itu gue coba infinite lagi Dan Gak dapet Gem pak Eh gak dapet emerald pak Gue gak ngerti kenapa Itu Apakah ngebug Atau apa Tapi Gue gak dapet emerald ya Tadi ya Tadi gue gak dapet Mungkin Mungkin ada Maksimamnya dalam satu hari kali ya Mungkin Karena gue gak dapet lagi sekarang So ya Sekarang kita akan coba aja langsung ke infinite ya Dan ya kalian udah ngomong Double pet udah ada dari dulu bang Iya 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 bang Iya 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 Double pet udah ada dari dulu Iya gue kecuman nanya anjir Yaudah kita ke regular ya teman-teman Ini regular yang ayam nih ya So yaudah let's go Eh by the way gak ada on win Bentar Kasih on win dulu dong Wah bener-bener Oke teman-teman ya Ini udah Udah kelar ya Si Si Iba ya udah kelar Gue gak usah kelarin Bulma Karena Si Iskandar ini murah banget sumpah Iskandar nih Unit Salah satu yang paling murah Tapi Lumayan OP teman-teman ya Gak se-OP Unit-unit yang lain sih Cuman Ya lumayan lah Menurut gue teman-teman ya So ya Ini dia Iskandar Dia gak ada Gak ada blessing apa-apa Teman-teman kalian bisa liat ya Gak ada blessing apa-apa Walaupun Ya emang harusnya gak ada blessing juga sih Karena dia bisa disummon gitu kan Oke Let's go kita coba aja Kita langsung taro disini teman-teman ya Atau di Ya sini aja Sini-sini Kita liat aja teman-teman Ini mana suaranya Imagine Nah Oke Ini dia Kalian bisa liat Si Iskandar teman-teman ya Damagenya awal-awal udah 2000 SPA nya 5 Dan range nya 30 Ya Dan Con AOE nya gak gede-gede banget Segitu sih Oke Not bad Animasinya juga Oke lah ya Kalian bisa liat walaupun Tidak sempurna sih Tuh-tuh Masa kudanya terlambat Anjir Kudanya Iskandar nya melaju duluan Kudanya baru nyampe Anjir Kocak banget Yaudah lah Oke let's go Kita langsung aja Upgrade yang pertama Waduh ini Ui nya Sampai sekarang Gue masih Masih Gimana Gitu Belom terbiasa sih Cuman Yaudah lah ya Damagenya awal-awal 2000 SPA Range nya 30 SPA 5 Kita lanjut aja Update pertama Dia nambahnya 4000 damage Kalian bisa liat disini teman-teman Nambah 4000 damage Cuma 999 Pak ya Ya 1000 lah Upgradenya 1000 Kalian bisa liat ya GG gak sih Langsung damage nya udah 6000 Ini barulah masih level 40 Kalau levelnya lebih tinggi Pasti damage nya pasti Lebih tinggi teman-teman ya Oke Langsung aja Di update kedua Teman-teman ini update nya cuman sedikit Kalian bisa liat ya Gak banyak update ya Di update yang kedua Harganya cuman 1150 Murah kan Harganya cuman 1150 Terus nambah 4000 damage lagi teman-teman Beuh gila Udah 10 ribu pak Liat gak sih Itu baru totalnya 2000 loh Baru totalnya 2000 Udah 10 ribu damage Gila gak sih Gila loh ini Ini bahkan Melebihi Todoroki Melebihi Todoroki Dengan harga yang 2 ribu gitu 2 ribu teman-teman ya Udah 10 ribu damage nya Gila ini buat story Story bagus ya teman-teman ya Kalau menurut gue ya Buat story bagus Oke Lanjut kita Update yang ketiga Harganya cuman 1650 Sekali lagi murah Dan dia ada tambahan tuh Horse Thunder Path ya Jadi skill nya kayaknya berubah tuh Animasi berubah Nambah range nya 40 Coy Gege gak Nambah range nya 40 Nambah damage 5000 lagi Aduh ini cuman 1600 Anjir Bayangin guys Bayangin Budeh gila animasinya ya Kece pak Liat Ditubruk dia pake chariot Budeh Kece sih Range nya nih Masihnya sih Walaupun Iya sekali lagi Terlambat anjir Chariot nya terlambat Iskandar nya maju duluan anjir Yaudah lah ya Oke Lanjut Kita upgrade lagi teman-teman Ke upgrade keempat Berarti sekarang ya Tuh kan upgrade nya cuman sedikit pak Keempat ya Dia harga cuman 1000 Lagi 1050 Nambah 10 range lagi Gila Plus nambah 5000 damage lagi Gila gokil gak sih SPA nya 5 loh guys Gak nambah-nambah Bayangin gak sih Budeh Gila udah Liat damage nya Lo kada damage bro Lo kada damage Dengan harga 5000 Kalian dapet damage 20 ribu Bayangin sama Genos gitu kan Genos aja ya Update pertama 600 1200 1200 Ya Sampai Sampai kita samain deh Kita samain Kita samain Sell nya Sampai 2600 ya Coba bisa gak ya Udah lebih pak Liat Udah lebih Dia cuman 7 ribu Tapi dia air sih Dia air unit sih Dia air unit temen-temen ya Dia air unit Ini bedanya dia Ground ya Dan ini ada kayak ginian Gue ngerti sampai sekarang Ini apaan sih Enchantnya ini Katanya sih enchant ya Cuman gak dijelasin sama si Si fruit ini apaan coy Gak dikasih tau gitu kan Anjir gak ngerti lagi gue emang Yaudah lah ya Kan bisa liat tuh harganya ya Harganya pak Look at the price bro Look at the price Ini full price nya 5700 Dengan damage nya Ya udah 26 ribu Udah Udah kalah dia ya Udah kalah nih Ini nih Upgrade sekali aja Udah kalah langsung dia coy Let's go coy Kita upgrade yang selanjutnya 2600 Sorry bukan 20 ribu Cuman 2600 pak Upgrade cuman 2600 Plus warrior warlord Bedeh Tapi dia minus 30 range Waduh Apa nih artinya Apakah jadi-jadi AOE Padahal ini range udah bagus 80 ya Coba kita liat aja Dia nambah 1 SP ya oke Jadi 5 SP nya jadi 6 ya SP nya 6 Nambah 8000 damage pak Beuh Beuh gokil Menjadi AOE Temen-temen ya AOE dengan damage 29 ribu Dan Beuh Gila animasinya Walaupun Ya gak seperti di ABA sih Cuman ya Ini animasinya Boleh lah Boleh lah temen-temen ya 6 detik loh SP nya 6 loh Dan dia AOE coy AOE Gila gokil gak sih Gokil gak Gokil dong Oke lanjut Lanjut upgrade yang terakhir nih ya Dia harganya cuman 2500 Jadi totalnya tuh Ya 10 ribu lebih lah ya Mungkin 12 ribu lah ya 12 ribu Kalian bisa liat Nambahnya 6000 damage lagi nih Jadi dia Ya damage nya 36 ribu pak Gila gak sih Level 40 damage 36 ribu Ini kalo kalian level 1 Mungkin damage nya 20 28 ribuan lah ya 28 ribuan AOE pak Cuman sayangnya dia ground sih Sayangnya dia ground Tapi Liat gak Dia bahkan lebih murah Daripada Genos Anjir Look Dia lebih murah Daripada Genos Aduh Masa lini banget itu Ini animasinya Nih liat Lebih murah daripada Genos Anjir Genos aja menurut gue Udah murah coy Ini lebih murah Terus Wah gila sih Ini buat story Bagus banget sih temen-temen Buat story sih bagus Ini gue udah bisa bilang Ini menggantikan Todoroki sih Walaupun Todoroki ya Freezing sama burns Kayak lagi Cuman Dari segi damage Udah kalah sih sama ini Ini kalo level 80 ya Damage nya udah I don't know 50 ribu maybe Ya gak sih Atau 40 Ya paling gak 45 ribu lah 45 ribu Itu kalo di buff ya temen-temen Kita coba buff aja Kita buff Dua kali aja ya Kita buff dua kali Karena ini udah gue pakein Apa namanya Udah gue pakein Bomb off Jadi cukup dua kali aja Kita Coba Langsung kena goblok Emang Sorry sorry guys Sorry 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 My bad My bad My bad Imagine Maaf lah Maaf Ya udah lah Ini nih nih Liat Satu kali buff aja Udah 74 ribu Gila gak sih Satu kali buff loh ini Udah 74 ribu Anjir Anjir Gila gokil banget SP nya 6 loh SP nya 6 Sekali lagi ya Aduh bisa gak ya Gak bisa kayaknya Ntar kita tunggu dulu deh Kita tunggu dulu temen-temen ya Kita tunggu Sampai Si ininya Kelar lagi Abis itu baru kita liat ya Berapa range-nya ya Eh berapa damage-nya ya Gila Ini udah gigi gaming sih temen-temen Udah Isilin 100 ribu sih ini pasti 100 ribu A.O.E Pak Gokil sih Gila Imagine guys Sangat recommended sih Menurut gue sih Sangat recommended Untuk Story ya Cuman ada satu lagi yang bagus Katanya Levi Tapi Levi itu Kayaknya sih Harganya jauh lebih mahal dari ini ya Jauh lebih mahal dari ini Kalau menurut gue ya Sama ada satu lagi Si Brook Brook juga mirip-mirip kayak gini Kalau gue liat tadi Cuman dia bedanya Dia nge-freeze ya Dan dia Damagenya gak sebagus ini Jauh sih Jauh Damagenya gak sebagus ini 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 gila gokil banget sih Damagenya sih Gue Gue Gak rugi sih beli dia ya Walaupun Banyak orang Jangan lupa Mendingan nunggu N0 Sama aja Liat gak Damagenya 100 ribu 100 ribu SP 6 A.O.E Ini kalau dikasih Merlin range-nya jadi 60-an Atau mungkin bahkan 70 Gila pak Woh Anjir Ini buat story Harganya Berapa Liat harganya berapa 10 ribu Imagine guys 10 ribu Kalian spam nih Spam Kalian spam Anjir Ini kalau di story juga Di story juga Gue pake nih temen-temen Gue tadi udah nyoba Untuk story dan Wow Ini udah menggantikan Todoroki sih Kalau menurut gue ya Dengan 10 ribu Anjing Dengan harga 10 ribu Dapet damage-nya 100 ribu Gitu kan Todoroki Kayaknya harganya Lebih mahal sih Todoroki kalau gak salah Harganya hampir 15 ribuan deh Harganya hampir 15 ribuan Atau lebih kurang ya Gue lupa-lupa juga Harganya berapa Cuma dia damage-nya gak Sampai 100 ribu Gak nyampe At least gak langsung Kalau ini kan damage-nya langsung Kalau burn Itu kan dia damage-nya ya Per detik gitu Kalau ini kan ya Setiap 6 detik ya Damage-nya 100 ribu Tadi bayangin guys Itu gila sih Jadi sangat recommended Menurut gue sih Ini Iskandar ya Gak bagus-bagus banget Sampai bisa Bisa meta Gak juga menurut gue Karena ya Ya meta udah pasti Unit-unit kayak Levi Gitu-gitu ya Levi tuh udah pasti meta sih Gue udah liat Levi Dia nge-bleed Gila tuh Ope banget Pak Levi Makanya gue nge-wee Levi dari tadi nih So ya thank you temen-temen Itu aja kayaknya untuk video kita kali ini Iskandar Menurut gue worth it sih temen-temen Untuk kalian dapetin ya Kalau kalian punya Emerald Dan kalau kalian udah punya Levi Go for it men Dapetin ini Sama Enel Enel juga lumayan sih menurut gue sih Cuman Enel Damagenya gak beda jauh sama Iskandar Kok si Enel temen-temen ya Jadi Cuma bedanya dia Hybrid sih Jadi ya lumayannya disitu hybrid Kalau ini gak Dia ground doang So ya thank you temen-temen Yang udah nonton Dari sampe akhir Like jika gak suka Dislike kalau kalian gak suka Subscribe jika kalian mau Gak usah Kita ketemu lagi temen-temen Sampai jumpa di video berikutnya Bye bye Ciao